Halo semuanya, selamat datang di podcast ilmu kebidanan dan kemajiran oleh kelompok satu. Kali ini yang mengisi podcast itu ada aku, ada Farhan, Wira, dan Iyar. Nah, kali ini kita akan membahas nih materi yang sangat menarik, yaitu bedah reproduksi pada hewan besar betina. Nah, gimana tuh? Salah satunya adalah bedah sesar. Ada yang tahu gak nih bedah sesar itu apa? Oke, aku mau coba jelasin ya. Jadi, operasi sesar itu diindikasikan dalam kasus cikstokia ketika anak sapi tidak dapat dilahirkan dengan cara normal. Atau tidak bisa juga kalau anak sapi tidak bisa dilahirkan dengan cara mutasi atau tarik paksa. Nah, dokter hewan membuat keputusan untuk melakukan sesar itu ditentukan apakah anak sapinya masih hidup, ukuran buang panggul sapi, apakah cervixnya juga terbuka, dan juga ketersediaan alat restrain. Dan dokter hewan juga harus memastikan kesuburan sapinya itu nanti ke depannya bagaimana? Sebelum melakukan operasi, itu ada beberapa hal yang harus disiapin nih. Dimulai dari sterilisasi alat bedah, preparer area bedah, pemberian antibiotik proviaksis, dan juga anestesi. Maksudnya dari preparer area bedah itu bagaimana sih? Maksudnya itu adalah kita menyiapkan bagian tubuh hewan yang akan dibedah, seperti dicukur terlebih dahulu rambutnya, dicuci dengan sabun kulitnya, diberikan antiseptik seperti alkohol 70% dan povidal iodine. Setelah itu baru bisa kita pasangkan kain dup. Emangnya kenapa sih harus disiapkan area bedahnya kayak gitu? Emangnya nggak bisa ya langsung dibedah aja? Nggak boleh langsung dibedah dong. Kita kan harus memaksimalkan bedah secara aseptis. Karena kalau nggak dari awal nggak aseptis, nanti bakal muncul komplikasi post-operasi, seperti infeksi. Nah, untuk mencegah infeksi post-operasi, makanya kita harus menjaga keaseptisan hewan sebisa mungkin. Oke, selain itu nanti juga dibantu pemberian antibiotik profiaksis. Oh gitu, jadi harus di aseptis terlebih dahulu ya? Oke deh, paham. Aku mau nanya dong, kalau bedah sesar di hewan besar itu pakai anestesi apa sih yang dipakai dan gimana cara pemberiannya? Anestesi yang dipakai itu anestesi lokal dan pemberiannya itu lewat epidural. Oh gitu, jenis obat yang dipakai itu biasanya apa aja sih? Jadi, obat anestesi lokal yang biasanya dipakai itu lidopain atau propain. Dosisnya yang dipakai sekitar 35-45 mg per 100 kg berat badan. Selain anestesi lokal, biasanya dipakai juga vasoconstrictor seperti epinephrine, agar obat anestesi yang telah disuntikkan tidak cepat termetabolisme sehingga durasi kerjanya lebih lama. Oh iya, kamu bisa jelasin nggak sih anestesi epidural itu gimana sih cara aplikasinya? Nah, cara aplikasi obat anestesi lokal di epidural itu dengan menyuntikkan obat di ruang epidural medulas penelis di dekat ekor. Orientasinya itu di antara sekitar oscokilial 1 dan oscokilial 2. Arah kemiringan suntikan itu sekitar 45 derajat. Kalau sudah ditentukan letak orientasinya, jarumnya itu disuntikkan di ruang epidural. Nah, memastikan jarumnya sudah di ruang epidural itu dengan cara netesin sedikit obat di pangkal jarumnya. Kalau obatnya mengalir sendiri ke dalam, berarti sudah pas ruang epiduralnya. Kok bisa sih obatnya masuk sendiri? Iya, karena ruang epidural itu kan bertekanan negatif. Oh iya, betul juga aku baru ingat. Nah, baru deh hewannya sudah teranestesi, bisa kita lakukan tindakan mudah. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau operasi cesar pada sapi itu dilakukan bermacam-macam cara? Nah, iya betul banget. Ada paralumbar seliotomi, tanan dan kiri. Lalu, juga ada rekumbens left dan right paralumbar seliotomi. Rekumbens ventral paralumbar seliotomi, ventral lateral seliotomi, dan obik seliotomi. Nah, dari berbagai teknik yang tadi, ada yang sangat populer yaitu left paralumbar seliotomi. Nah, left paralumbar seliotomi ini dilakukan apabila hewannya tidak terjadi banyak komplikasi dari proses partusnya. Nah, kira-kira gimana ya proses left paralumbar seliotomi itu? Di sini aku mau jelasin ya tentang rekumbens ventral midline seliotomi. Jadi, pada pendekatan ini, pada aslinya sering diperuntukkan untuk hewan yang bisa terlentang atau rekumbens. Tapi, kita lakukan juga pada sapi. Nah, bila insisi yang tepat, daerah yang tersi-insisi itu hanya kulit, sukutan, dan linia alba. Jadi, tidak boleh melebihi dari itu ya. Nah, tentunya juga kita butuh asisten nih dalam bedah ini untuk memposisikan sapi pada seposisi yang benar. Jadi, kerjasama antara operator, asisten, dan yang lainnya harus baik. Nah, sapi biasanya diposisikan pada dosa rekumbensi, lalu kita miringkan 45 derajat ke arah operator. Nah, kaki depan dan belakang ini diikat ke tiang atau ke dinding. Hal ini tentunya penting, karena nanti akan berhubungan dengan eksteriorisasi uterus. Jadi, hal ini perlu diingat ya, teman-teman. Setelah fetus dikeluarkan, lalu uterus kita tutup, sapi diposisikan kembali ke posisi dorsal rekumbensi. Penutupan dinding abdominal ini sering dirasa sulit, karena terbayang ya sapinya itu dorsal rekumbensi, dan bedah operatornya itu bagaimana caranya harus bisa menjahit lagi. Nah, lalu itu, benang yang biasa dipakai adalah polyglection dengan horizontal mattress pattern. Simple continuous juga pasti bisa dapat dikudakan. Lainnya albat, kita tutup dengan benang non-absorbable, dan kita selesaikan dengan simple bedah. Satu lagi, aku juga bakal menjelasin nih tentang rekumbensi vetra paramedian seriotomik. Jadi, pada pendekatan ini, sebenarnya mirip-mirip dengan yang aku jelaskan sebelumnya. Linding abdomen diinsisi kira-kira 5 cm lateral dari lini yang albat. Namun, kata jurnal, ilmu berpendapat bahwa pendekatan ini lebih aman dibandingkan dengan vetra mid-light approach. Seperti itu, teman-teman. Nah, selain teknik yang tadi dijelasin sama Marsha, aku mau jelasin juga nih teknik lainnya, yaitu namanya ventrolateral laparotomy. Nah, orientasi dari ventrolateral laparotomy ini mirip juga dengan pendekatan ventral yang lain. Tapi, teknik ini kemungkinan lebih cocok untuk sapi perah dan juga sapi poto yang sudah tua. Untuk teknik ini, pertama, sapi diposisikan diring ke kanan. Kaki belakang harus direntangkan ke kaudal. Dan ekstremitas depannya diikat abduksi supaya bagian yang akan disayat itu terlihat. Jadi, bagian abdomennya itu terlihat sempurna gitu. Nah, pendekatan ini menggunakan sayatan yang arahnya melengkung kira-kira sejajar dengan oskose terakhir. Saya tanya ini, jaraknya 5 cm di lateral umbilicus dan berarahnya ke udara dorsal menuju daerah imuninal. Nah, teknik dari ventrolateral laparotomy ini cocok untuk menguatkan rahimnya. Nah, biasanya rahim yang dikeluarkan itu karena jadinya itu mengalami envisematus yang besar. Nah, teknik ini juga memiliki keuntungan. Yaitu keuntungannya biasanya untuk sapi perah, kan sapi perah itu ambingnya besar. Sayatan dengan teknik ini gampang diperpanjang ke kaudal. Daripada menggunakan teknik sayatan midline central atau paramedia central. Karena di bagian caudal dari, atau di bagian inguinal dari sapi perah itu kan ada ambingnya yang besar. Jadi, karena ventrolateral laparotomy ini arahnya miring, jadi pemiringnya itu kaudal dorsal, jadi bisa menghindari dari si ambingnya itu. Nah, makanya itu, teknik ini cocok buat sapi perah atau juga sapi potong yang sudah tua. Nah, selain dari tekniknya yang bisa menghindari sayatan dekat ambing, sayatannya ini bekasnya tidak terlihat kalau sapinya berdiri. Jadi, hal ini menjadi keuntungan buat peternak kalau sapinya itu nanti mau dijual. Jadi, masih ada unsur estetikanya gitu. Nah, tapi selain memiliki keuntungan, teknik dari ventrolateral laparotomy ini memiliki kekurangan. Kekurangannya itu penutupan sayatan kalau sudah dijahit, itu lebih sulit karena banyak tegangan pada lapisan ototnya. Nah, sehingga kerapatan dari penutupan dinding perutnya itu kurang aman dibandingkan dengan teknik sayatan mitla-ventral atau parameda-ventral. Nah, makanya itu teknik ini juga memiliki komplikasi post-operatif, yaitu kernia abdomen atau juga isi dari abdomennya itu bisa keluar dari jahitannya. Nah, karena ada efek samping atau komplikasi kernia, maka pola jahitannya itu juga harus diperhatikan. Aku mau tanya deh, kalau kotiledon itu apa ya dari uterus? Nah, kotiledon itu adalah sisi fetal dari placenta. Oke deh, bisa dilanjutin nggak penjelasan dari kotiledon itu? Oke, kita udah di tahap pengangkatan fetus nih. Amnion dan alantokorion dipecah manual, lalu kaki pedet ditarik. Asisten operator dapat membantu pada tahap ini. Mau tanya dong, apa semua sapi bisa dilakukan sesar? Nggak dong, ada yang namanya kontraindikasi. Kontraindikasi dari teknik operasi, ini adalah sapi yang tidak kuat berdiri selama proses operasi dan fetus yang besar karena dikhawatirkan akan sulit dikeluarkan. Oh, gitu. Terus kalau misalnya teknik operasi pada rumian siat kecil itu bagaimana ya? Pertanyaan yang bagus nih. Jadi, contoh dari rumian siat kecil itu domba dan kambing ya. Untuk proses operasinya, hewan yang akan dioperasi dimasukkan kandang jepit atau ditahan. Di linea albanya diberikan anestesia pidural dan lokal. Lalu, kita sayar linea albak, kali ini bebas kanan atau kiri, namun tetap diperhatikan untuk menghindari penyayat plasentoma. Umbili kalkor atau tali pusar tetap diikat dan dipotong, lalu fetus diangkat. Setelah itu, buka sayatan kemudian dijahit. Nah, setelah operasi, hal penting apa aja sih yang harus kita tahu? Jadi, setelah operasi, kita harus perhatikan hewan tersebut dan bisa memastikan bahwa tidak terjadi dehidrasi dan mastitis. Mastitis itu artinya apa ya? Jadi, sederhananya adalah peradangan pada ambing sapi. Oh, untuk penanganan pedetnya sendiri itu bagaimana ya? Jadi, untuk anak sapinya, kita harus mengecek kesehatannya dan menjelaskan keadaannya pada peternak. Karena induk sapi baru saja melakukan operasi, maka kolostrum diberikan melalui selang esophagus. Oh, begitu. Pak, aku mau tahu dong ada komplikasi lain nggak sih selain mastitis tadi? Ada nih, komplikasinya peritonitis, abscess, endometritis, metritis, dan infertilitas. Nah, seram juga ya. Jadi, kita harus hati-hati nih sebagai dokter hewan. Kita butuh pengambilan keputusan yang baik dan kerjasama yang penting untuk kebiakan bedah. Nah, teman-teman, bagaimana nih podcastnya? Semoga kalian semakin paham ya bahwa dokter hewan itu memiliki jasa yang besar dalam menolong berbagai hewan. Salah satunya adalah hewan ternak. Nah, betul itu loh, Marsha. Nah, bagi teman-teman yang udah dengerin podcast kita, semoga podcast kita ini membawa manfaat ya buat kalian. Amin. Kami terdiri dari Marsha, Farhan, Wira, dan Iyar. Kami pamit-pamit mohon undur diri dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Oke, makasih teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.